Marturia Ministri Tuhan Yesus kiranya memberkati dan menyempurnakan sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita kembali Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak Sorgawi, tuntunlah kami dengan kuasa roh kudusmu Agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan Kami dapat memaknai dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup beriman kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari Kitab Roma Pasal 7 Ayat 13 hingga Ayatnya yang ke-20 yang menyatakan Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku Supaya oleh perita itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagaimana dosa Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendak yang aku perbuat Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku, sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya Tetapi dosa yang diam di dalam aku Demikianlah pembacaan Alkitab Paulus adalah orang yang sangat disiplin Ia juga orang yang terpelajar dan menguasai isi Taurat dengan sempurna Sebagai murid Gamaliel, tentu ia dikenal sebagai orang yang salah Tidak hanya itu, Paulus juga punya kehendak untuk melakukan apa yang baik Namun pada kenyataannya, dalam ayat yang kita baca, secara khusus ayat 19 Ia mengakui Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat, yang aku perbuat Memang untuk melakukan hal yang baik, manusia masih terus bergumul, bahkan berjuang untuk melakukannya Tidak peduli seberapa hebat dan kuatnya manusia Manusia tidak bisa berhasil jika melakukan dengan kekuatannya sendiri Apalagi jika itu menyangkut dosa Manusia harus mengandalkan kekuatan Tuhan Karena sekeras apapun manusia berusaha Namun jika ia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri Ia pasti mengalami kegagalan Oleh sebab itu, seperti Paulus Manusia membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui keterbatasannya Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kuasa dosa sangat mempengaruhi manusia dalam tindakannya Sehingga sekalipun kehendak untuk berbuat baik Namun seringkali justru perbuatan jahatlah yang dikerjakan Karena itu seperti yang dikatakan oleh Yesus Sangat penting bagi kita Untuk berjaga-jaga dan berdoa Sebab roh itu penurut, tetapi daging itu lemah Mari mohon kekuatan dan pertolongan Allah Sehingga kita dimampukan untuk tidak Dikuasai oleh dosa Dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita Amin Bapak ibu saudara yang dikasih, mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Karena firmanmu sudah menyapa kami kembali Tuntunlah kami dalam roh kudusmu Agar kami mampu melawan keinginan-keinginan daging Dan kuasa dosa yang seringkali membelenggu kehidupan kami Biarlah tangan Tuhan memampukan kami Dan kuasamu menuntun menolong kami Sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Dalam hidup beriman Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Bapak ibu Selamat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia Tuhan Yesus memberkati bangsa negara kita Merdeka